Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara edit foto menggunakan galeri di hp samsung seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke kita langsung saja masuk ke galeri teman-teman lalu setelah itu langsung saja kita cari foto yang ingin kita edit nah saya akan edit untuk foto ini untuk cara mengeditnya teman-teman bisa klik ikon pensil yang ada di bawah oke setelah itu akan tampil seperti ini tampilannya teman-teman nah jika disini kalian ingin crop atau potong fotonya kalian bisa tarik seperti ini nah tapi disini saya gunakan ukuran asli kemudian jika kalian ingin menggunakan filter yang sudah tersedia di hp samsung ini teman-teman bisa geser ke fitur berikutnya ini adalah filter yang sudah disediakan dari bawaan hpnya nah ini ada beberapa filter yang bisa kalian gunakan teman-teman oke setelah itu jika kalian ingin edit sendiri untuk fotonya kalian bisa geser ke fitur selanjutnya yang ikon seperti matahari ya teman-teman ini kita klik nah disini kita bisa mulai edit mulai dari kecerahan pencahayaan, saturasi dan sebagainya nah kita bisa mulai dari kecerahan teman-teman ini teman-teman bisa atur sesuaikan dengan foto kalian oke jika sudah kita geser ke pencahayaan ini kita atur kita sesuaikan juga teman-teman lalu kita bisa geser lagi ke kontras selanjutnya sorotan ini kita sesuaikan juga kemudian di bayangan lalu geser lagi disini saya langsung ke sorotan ya teman-teman nah kemudian langsung saya lanjut ke suhu kemudian lanjut di ketajaman ini saya fullkan di 100 saya buat edit fotonya seperti ini teman-teman nah oke jika sudah teman-teman bisa cek lagi mungkin ada yang kurang pas bisa kalian sesuaikan lagi teman-teman lalu disini kalian juga bisa tambahkan coretan-coretan nah ini kita bisa klik gambar lalu kita bisa pilih kuasnya dan warnanya juga bisa kita atur nah jadinya seperti ini teman-teman jika kalian ingin tambahkan coretan atau jika kalian ingin tambahkan stiker juga bisa kalian klik saja stiker atau jika teman-teman ingin tambahkan teks nah kalian klik saja teks kemudian kalian tulis teks yang ingin kalian letakkan di foto kalian oke jadi seperti itu teman-teman jika sudah kalian bisa klik ikon save atau simpan yang ada di sudut kanan atas oke jadi untuk hasil edit fotonya seperti ini teman-teman oke semuanya itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba